PEMBICARA 1 Setelah 11 hari jet tempur Zionis membombardir tanpa henti kota Gaza Akhirnya pada hari Jumat 9 awal atau tepatnya 21 Mei 2021 Palestina berhasil mendapatkan kemenangan menang tanpa menyatakan nerah Tenang tanpa tunduk di bom habis-habisan Tekanan warga dunia membuat Israel akhirnya menandatangani gencatan senjata Tetapi 11 hari dibombardir bukan durasi yang singkat Dampaknya benar-benar menghancurkan banyak sendi kehidupan di Gaza Palestina Bom dari jet tempur Zionis menyebabkan dampak yang cukup parah atau lebih tepatnya sangat parah Sedikitnya ada 7.073 bangunan mengalami rusak sebagian dan 1.174 bangunan mengalami rusak total Dengan jumlah korban jiwa mencapai sedikitnya 232 warga Palestina Termasuk di dalamnya 65 anak-anak dan 39 perempuan Sementara itu ada sekitar 1.900 lainnya mengalami luka-luka Berkat bantuan para dermawan Indonesia Tim aksi cepat tanggap yang bekerja langsung di Gaza Palestina Telah melakukan ratusan aksinya Dari mulai bantuan medis untuk para korban Mendistribusikan ribuan porsi makanan Dan ada juga kisah ambulans Indonesia yang siaga 1 Beroperasi 24 jam gratis untuk masyarakat Gaza Sekarang saatnya recovery total dan membangun kembali Palestina Mari teruskan kebaikan dengan doa Mari rebut kembali Palestina Dari Gaza Palestina, tim ACTTV melaporkan Terima kasih telah menonton!